ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semoga kesehatan kesempatan dan kelancaran rezeki ya masih kita terima dari sang khalik ya kali ini lg21fu1rl kata orangnya kadang hidup kadang mati begitu ya terus berulang ya namun kalau kita lihat ya colokan tv nya sudah dimasukin dalam mungkin ya oleh tutser sebelumnya berarti permasalahan ini belum tuntas oke kita langsung buka ya oke tv ini sudah kehilangan IC suara ya kita bisa tahu disini adalah LA42 sekian sekian ya boleh boleh apa saja ya kemudian disini transistor horizontal juga sudah hilang ya dan juga kapasitor damper hilang ya untuk transistor dan IC suara kita abaikan dulu ya setelah semua tegangan normal boleh kita pasang ya kemudian disini saya lihat ada elko yang kembung ya yang itu yang paling utama kita ganti terlebih dahulu kemudian kita coba lakukan pengukuran oke untuk IC kita abaikan dulu dan juga horizontal kita abaikan juga dan disini saya pasang kapasitor dampernya 1.8.3 atau 18nano ya dan kita perlu ketahui bahwa untuk slim kapasitor damper berkisar antara 12nano hingga 21nano dan untuk flat atau biasa itu berkisar 5.6nano hingga 1nano ya atau 562 hingga 1.03 oke dan kita coba sebelum kita colokin ke listrik ya kita posisikan ke avometer ke dioda ya sebagaimana hal yang saya sukai bahwa posisi dioda lebih baik ya untuk mengukur dan kabel tester atau prop merah berada di negatif dan prop hitam di positif kita coba ukur ya dan terlihat ya posisi dioda dan bila kita balik akan terlihat posisi elko ya naik kemudian turun ya itu dia ya oke ya jadi untuk regulator aman insya Allah tidak terjadi turun sepaning ya kemudian kita coba ukur fuse nya jangan sampai fuse nya juga sudah hilang dan kita lihat ya masih nyambung ya loh kok enggak nol ya nol oke dan kita ukur ke horizontal atau masuk saja ke elko B plus ya kita coba ukur apakah shot atau tidak oke posisi dioda tidak shotnya oke langsung saja kita masuk ke posisi DC dari avometer kita kita masuk ke posisi DC dan kita siapkan colokannya kemudian kita coba on ya apabila tegangan normal maka kita lanjut pemasangan horizontal ya kemudian kita lanjut pemasangan IC suara bila gambar sudah nampak ya atau sebelumnya juga boleh oke bismillahirrahmanirrahim dan kita coba pasang avometer kita lihat ya tegangan 115 115 bermain ya ya sempat ingin hidup kemudian mati ya ingin hidup kemudian mati oke kita bisa prediksi ini protect vertical ya kita coba sentuhkan programnya channel 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 program channel on off ya apakah dapat hidup ya sedikit tinggi ya tegangan jika kita sentuhkan atau kita on kan kita on kan disini ya kita sentuhkan ini kemudian kita lihat tegangan tadi sempat naik naik lebih ya 128 oke inilah mungkin penyebab horizontal bermasalah jadi kita lakukan pengerjaan di sekitar feedbacknya atau octocopler ya kita ukur nilai-nilai resistor yang mungkin saja mengalami perubahan resistansi oke saya temukan disini resistor yang bernilai 91 kilo dua buah sudah berubah sedikitnya menjadi 94 kilo dan itulah yang menyebabkan tegangan sedikit lebih tinggi ya sekitar 120an tadi kita lihat ya dan juga resistor disini putus menandakan horizontal memang sebelumnya short ya dan kembali saya jelaskan tadi saya gunakan disini 18 nano ya bila mana nanti kita lihat gambar ada kekurangan sedikit ya sebelah kiri atau sebelah kanan kalau tak salah ya maka bisa kita naikkan menjadi 20 nano ya bila berkelebihan bisa kita turunkan 15 nano namun bisa juga kita abaikannya dengan mengajus ya karena TV LG Slim ini dilengkapi dengan Vincanson ya jadi bisa kita ajus dan disini resistornya 91 kilo yang diseri saya ganti menjadi 180 kilo 1 watt ya berarti kekurangan 2 kilo ya dan kekurangan itu akan menurunkan tegangan B plus ya sedikit ya jadi untuk pelebarannya bisa kita ajus ya lebih baik kurang daripada lebih ya oke kita coba kembali on kan ya bismillah kita lihat kita ukur tegangan ada berapa pol ya oke kita nyatakan normal ya dan bisa kita pasang horizontalnya oke horizontal disini adalah C6090 bila mana anda kehabisan bisa mengganti dengan yang besar ya namun syaratnya transistor tersebut ya adalah transistor yang tidak memiliki damper artinya terjadi hanya 2 kali pengukuran atau 2 kali penunjukkan jarum ya bila anda menggunakan apometer analog ya oke dan juga kayaknya ya setelah on mungkin masih ada masalah lain ya karena kita lihat disini penampakan dari boardnya ya banyak sekalian sudah karatan tima-timanya ya kita coba langsung mencolok dan kita sudah mengganti resistor viewsnya dan bismillahirrahmanirrahim apakah berhasil atau shot lagi oke tegangan 109 110 hadir dan mana nih power onnya ya dan ternyata shot lagi ya berarti ada ketinggian tegangan ya ya mengalami gosong lagi ya putus lagi ya ini bisa saja penyebabnya adalah flyback ya bila transistor horizontal dimakan lagi ya dan saya coba dulu ya saya coba mengganti dulu transistornya yang lebih baik ya karena banyak sekali transistor C6090 yang KW oke kita coba ganti alternatif transistor lain oke kita sudah mengganti transistor dengan yang versi ORI ya meskipun bukan ORI Super ya kalau kita lihat disini transistor C6090 sepertinya KW ya dan saya lupa mengukur tadi sebelum memasang apakah bagus atau tidak ya karena ada transistor C6090 pernah dapat ya terukur tiga kali ya yang harusnya hanya dua kali namun terukur tiga kali yaitu menandakan KW nya ya oke dan disini sebelum saya memasang transistor horizontal no damper disini saya coba buat trik ya buat trik dimana transistor basis dari transistor oscilator horizontal ini saya lepas ya dari solderan dan saya akan buat trik bisa satu kaligus tiga ya yang pertama B plus kita ukur apakah normal saat posisi on ya kemudian juga bisa kita ukur disini horizontal out dari IC gambar ya karena biasanya horizontal out dari IC gambar bermasalah seperti di IC LG LGE631 itu sering bermasalah horizontal nya sehingga menjobolkan terus transistor horizontal ya jadi disini bisa kita ukur sebentar berapa nilainya apakah tinggi jika tinggi akan pasti menjobolkan horizontal dan sekaligus juga kita bisa menguji flyback ya apakah nyemprot atau tidak oke dan kebetulan ada temannya yang siap untuk menekan tombol-tombol panel jika terjadi standby ya karena kalau LG tidak posisi normal ya biasanya akan terjadi standby jika masalah vertikal akan terjadi standby ulang oke kita coba langsung pasang dulu transistor C6089 oke kita sudah pasang transistor horizontal dan kita lepas basis dari oscilator horizontal dan trik ini tidak akan menghidupkan flyback ya sehingga bila mana B plus masih ada masalah maka dia tidak merusak horizontal dan hal yang pertama kita coba uji ya kita coba uji B plusnya oke dan kita posisikan on kita coba ukur B plusnya berapa oke kita lihat ya 109 apakah ini sudah hidup atau standby coba tekan di channel ya dan ternyata ya permasalahan ya permasalahannya ada di B plus ya standby lagi tekan lagi ya oke ternyata permasalahan masih di seputaran B plus ya B plus tinggi mungkin masih ada yang terlewatkan terukur disini mungkin TL431 atau octocopler yang bermasalah oke dan saat ini posisi standby 110 oke posisi standby dengan tegangan 110 ya disini kita bisa menguji flyback apakah bekerja atau tidak kita coba uji prop merah ya posisi DC kemudian prop merah kita pasang di VCC vertikal dan basis dari oscilator horizontal ini kita sentuh namun kaki kita menyentuh menyentuh ground ya kaki kita menyentuh ground ya dan mungkin ada sedikit kontakan tapi tidak masalah ya saya pikir kadang ada kadang tidak ya oke kaki kita ini menyentuh ground ya menyentuh ground menyentuh tanah kemudian kita coba sentuh dan kita lihat output dari flyback apakah bekerja ya ternyata keluarnya ya itu keluarnya oke dan demikian kita masih harus memeriksa B plus nya ya setelah tadi kita lihat di akhir-akhir ya tegangan langsung hilang di vertical out dan kita ukur horizontal ternyata ternyata coslet ya coslet ya dan ternyata transistor horizontal mengalami short ya mengalami short ya berarti mesin TV-LG ini permasalahan pertama B plus dan yang kedua adalah playback ya jadi kita perbaiki B plus nya kembali di posisi on harus 110 115 ya kemudian yang kedua kita harus sudah mengganti playback ya karena jika tidak maka otomatis akan mengorbankan transistor horizontal terus ya oke oke semua komponen di primer dan sekunder kita sudah periksa dan kita nyatakan bagus ya disini saya coba melepas dulu ya 78R09 ya karena inputnya ini menuju ke pin 1 octocopler dimana pin 1 octocopler tegangannya masuk menentukan VCC atau B plus ya oke dan kita coba on kan dan kita lihat berapa B plus setelah kita lepas 78R09 itu kayaknya posisi standby coba kita tekan on dan kita lihat ya oke jadi normal ya normal jika kita lepas 78R09 normal oke itu 110 ya oke sekarang kita pasang output 78R09 dan kita coba on kembangkan ya 134 ya dan ternyata besar jadi kalau kita ukur outputnya 78R09 ya posisi standby kita coba ukur outputnya 9,1 ya masih ada kemudian disini 5V oke standby lagi 5V ada kemudian 3,3 ya standby lagi kita coba ukur 3,3 ada ya kemudian disini juga untuk 9V nya ke chroma standby ada 9 ya jadi boleh dikata di pin input 78R09 ini membutuhkan arus yang lebih ya arus yang lebih besar juga tegangan tentunya di atas 9V ya mungkin minimal 10 ya namun kita ukur disini ya 10 pas tapi ampernya mungkin yang kurang disini posisi standby kita coba on ya 136 kemudian kita ukur disini ternyata drop ya pada saat on 78R09 di inputnya mengalami drop sehingga B plus naik ya karena pin input 78R09 ini terhubung langsung dengan pin 1 octocoupler ya dimana pin 1 octocoupler ini menentukan B plus ya atau output SMPS ya jadi kita coba memainkan trik atau apa saja ya disini untuk bisa menguatkan arus yang masuk ke 78R09 oke saya sudah punya jurus ya untuk menainkan ampere di input 78R09 ya selain menjumper disini ya dari trafo switching ke dioda tidak perlu lagi pakai air ya karena akan mengurangi mungkin sekian volt kita jumper ya kemudian disini saya memasang kapasitor ya milar dengan nilai 270 nano paralel dengan dioda ya paralel dengan dioda jadi kita sebentar akan memasangnya atau mungkin mencabut yang kecil keramik yang kecil kemudian menggantinya kita lihat tegangannya berapa saja dan kita coba ukur apakah berhasil yaitu 99R09 pada posisi standby dan kita coba on berapakah tegangan yang keluar ya 115 ya oke sekarang standby lagi kita coba on lagi kita ukur 116 ya 115 oke jadi B plus terselesaikan ya disini saya coba tadi ya memasang kapasitor dengan 100 nano namun berkurang tegangan hanya sedikit ya hanya 3 volt 127 dari 130 namun pas pasang 270 nano ya tegangan akhirnya bisa normal ya ini posisi standby nya dan on 115 116 jadi bisa kita bermain saja disini kita mungkin mengganti 300 nano ya kita lihat nanti hasilnya nah sekarang tinggal pemasangan flyback kemudian horizontal dan flyback kita sudah punya yang baru ya karena semalam kita uji flyback dengan menggunakan oscilator sentuhan jari ya ternyata horizontal bisa jebol juga ya berarti flyback sudah cacat andaikan semalam tidak menjebolkan transistor horizontal ya kita nyatakan flyback bagus namun semalam sempat nyemprot kemudian hanya berapa detik setelah mengulangi membuat oscilator horizontal tersendiri transistor horizontal jebol oke disini adalah BSC 25 25 berapa ya N 0363 ya untuk penggunaan di LG ini oke kita coba memasangnya dan disini mungkin saya coba naikkan sedikit ya hingga 115 saya coba tambah-tambah atau mungkin saya ganti saja dengan nilai 300 nano oke oke kapasitor senilai 270 nano saya pasang dari atas ya agar rapi dan saya tetapkan dulu ya 270 nano ya sebentar kita modif jika ada masalah kekurangan atau kelebihan ya dan flyback kita sudah pasang ya mudah-mudahan flyback ini berkualitas ya karena pinnya pendek sekali ya takutnya kawin habisnya oke transistor horizontal kita jangan pasang dulu dan kita masuk di tahap ketiga ya penyebab-penyebab transistor horizontal yang jebol terus ya yang pertama yaitu adalah B plus lebih ya lebih B plusnya bukan melonjak tinggi sekali kalau melonjak tinggi sekali ya gampang sekali ya resistor putus TL atau octocopler ya namun ini kelebihannya kelebihannya sekitar 20-an volt ya kemudian faktor kedua yang menyebabkan transistor horizontal jebol terus adalah flyback ya kemudian faktor ketiga adalah sinyal horizontal out dari chroma ya sinyal horizontal out dari chroma disini kita lepas dulu pin basisnya ya kemudian kita akan mengukur sebentar berapa nilainya untuk menghidupkan horizontal oke dan kita coba uji kembali dulu apakah tegangan B plus sudah normal kita lihat disini tegangan standby 100 kemudian kita coba on dan 11 oke kemudian untuk 9 volt pasti bagus kita coba on kembali lagi kemudian kita ukur 9 volt oke dan yang lain lainnya pasti juga oke seperti 5 volt 3,3 1,5 dan 5 disini pasti bagus juga ya oke nah sekarang kita ukur horizontal out ya kita posisi disini standby kita on dulu on kemudian kita ukur secepatnya ya nilainya 800 mili oke kita anggap aman ya 800 mili ini aman ya kita coba lihat B plus nya apakah standby ya standby lagi dan kita coba on kemudian kita coba ukur 1,8 1,8 sedikit meragukan ya semoga saja semoga saja jika sudah terhubung dengan basis bisa ya 1,8 biasanya sih senilai 800 mili normalnya disini 1,8 cukup meragukan rawan bisa menjebolkan horizontal kalau 2V 3V itu pasti akan menjebolkan horizontal namun disini saat standby habis kemudian kita coba on kemudian kita lihat berapa volt 1,8 sedikit meragukan oke kita coba dulu disini pada LG ini masih asli isinya kita coba bersihkan hitam hitam di setiap sisi dari pin-pin LG ini biasanya kalau sudah lembab atau sudah lama menghantar hitam hitam ini kita bersihkannya terutama di bagian horizontal oke kita sudah bersihkan disini kemudian kita menyolder ulang dan disini juga saya sudah coba solder ya namun sudah belum saya pasang dan kita coba colok mungkin tadi pengaruh 1,8 keluar karena belum terpasang di pin basis bila mana terpasang di pin basis masih tetap 1,8 ya itu berbahaya oke kita coba ukur B plus posisi standby dan kita coba on 1,11 ya oke kita on lagi kemudian kita ukur disini ya oke sudah tidak tidak apa ya tidak 1,8 lagi ya namun kita coba ukur juga disini ya untuk yang masuk ke travel pada saat on kita coba on ya ternyata keluar ya oke bisa keluar dan jika drop maka permasalahan pada basisnya jika disini drop artinya sangat kecil maka permasalahan pada basis ya namun disini kita lihat pada saat standby 100V ya kemudian pada saat kita pencet on dia turun 80V ya wajar karena ada resistor pembatasnya oke saya rasa sudah aman untuk pemasangan horizontal kita lanjut ya oke kita sudah memasang transistor dengan tipe yang lumayan kuat ya C5302 12 ampere dan saatnya kita on bismillah kita ukur by plus 111 ya dan kayaknya nyemprot ya oke dan sukses berhasil berhasil ya berhasil ya tampil tampilannya oke 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 dan lebar ya pelebaran ini gampang ya kita tinggal mengukur pink tension ya pink tension kemudian kapasitor kapasitor ya atau juga mengajusnya ya oke kita akan lanjut pengerjaannya oke setelah melakukan pemeriksaan kita dapati ya lilitan 604 60 oh lilitan 401 ya 401 ya ini kelihatan hangus ya ini boleh kita gulung sendiri ya atau juga boleh cari bangke ya dan saya menemukan kebetulan punya bangke luarkan ya dengan 6301 ya 1,6 mili Henry tidak urus dengan nilainya yang jelasnya bisa digulung ulang jika hangus begini ya oke karena ada jadi tidak perlu digulung ulang ya kemudian untuk transistor di pink tension ya di pink tension sini nilainya A1659 ya saya tidak punya jadi saya coba mengganti dengan A1668 ya dimana 1668 ini 25 watt A200 volt 2 ampere ya sementara A1659 20 watt 160 volt 1,5 ampere ya juga saya temukan C406 senilai 15 nano oke C406 ya disana ya dan tiga komponen ini saling berhubungannya untuk pink tension dan kita coba menggantinya oke kita sudah mengganti semua part yang terhubung dengan pink tension ya part itu ada tiga yang rusak dan kita coba on kan ya bila mana belum mengecil ya gambarnya ya kita coba ganti IC IC untuk pink tension yang mengatur pink tension ya dan ternyata belum terlalu masuk gambarnya oke kita coba ganti IC nya ya kita sudah mengganti IC TDA 8145 ya sebagai kontrol atau pengatur ya pink tension ya dan bila tidak berhasil kita akan masuk di menu factory ya atau sebaliknya boleh masuk ke menu factory dulu ya jika disetting tidak ada perubahan baru boleh mengganti TDA 8145 ya namun bila basi belum berhasil ya maka kita masuk ke pin EW dari IC chroma ya kemudian mengukurnya apakah outputnya ada atau tidak oke dan saatnya kita coba semoga saja berhasil ya kita kita coba tekan menu dan belum berhasil oke saatnya kita masuk ke menu factory ya takutnya mungkin sudah pernah tersetting sebelumnya ya oke ya oke jika kita melihat ya gambar tidak terlalu membesar ya setelah kita memasang antena dan kita coba lihat channel lain ya SCTV ya juga tidak terlalu melebar ya jadi kita cukup setting ke dalam sedikit ya oke dan ya agak miring juga ya dan jika anda tidak memiliki remote master anda kita boleh menggunakan remote asli dengan menekan menu di remote dan menu di panel secara bersamaan oke kita gunakan remote master dan kita tekan F F atau E ya O E ya dan kita lihat vertical post vertical amplinya dulu ya kita coba turunkan dulu supaya gambarnya bisa normal kita masuk ke vertical ampli ya kemudian kita coba geser sedikit di horizontal posisi ya kita geser sedikit kemudian kita masuk di horizontal wide atau pelebaran dan kita kecilkan oke ya dan jadi tadi untuk IC Pinkansen TDA8145 itu masih bagus ya namun kerusakannya hanya pada transistor ya kemudian lilitan dan juga kapasitor ya oke kita nyatakan saja TV ini sudah berhasil ya untuk suara ya sepertinya hal yang sangat mudah ya tinggal mengganti IC suara ya jika masih belum bunyi dicek speaker-nya ya jangan lupa like subscribe komen dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh